Siaomai Sultan, seporsi hampir 100 ribu, nih Siaomainya gendul gendul gede, hari ini mau nyobain Siaomai yang konon katanya paling mahal se-Indonesia Semahal itu bisa seenak apa? Ini harganya satu berapa? Satu 16 ribu C Mualirek, kayaknya biasanya aku 16 ribu ya, itu sudah warek Ini ada apa aja? Siaomai telur panjang tahu kentang kol pare kulit Harganya sama aja, pare podo Kol podo Masih aku Aneh isinya Tapi ini Siaomainya non halal ya? Kapan buat halal? Kita sih ada C, cuma buat bazar aja C Oh yang halal, mereknya podo? Lain Siaomai ayung kapuk Ini Siaomai dari tahun berapa? 1973 C Lebih tua daripada aku dong Ini yang isi telur ya? Sampai enak, nggak pahit dong Ini tuh dagingnya tuh berasa banget Terus bumbunya ini ya Kental, tapi nggak sampai terlalu kental Terus ada kayak gerinjil-gerinjil apa sih? Kacangnya tuh masih berasa Tapi ini ya, bumbunya tuh pedas Jadi nggak ada yang nggak pedas Ini bumbunya kalau dikentalin sedikit lagi, was perfect deh Enak Pecinta Siaomai non halal cobain ya Siaomai ayung di Muara Karang Nah yang aku cobain ini porsi jumbo-nya ya Pake cecek alias kerecek Uh, gila banyak banget Ini sih bisa buat 2 orang ya, Gengs Liatan lah banyak banget Pulang liburan, sekeluarga pingin bakmi Jadi kita cobain bakmi sapi Nusantara Uniknya ini bakmi pake topping daging sapi dan khas Nusantara Selain original, mereka juga ada yang ladu ijo Terus ada bumbu taliwang Ada rendang juga Sama sapi kerecek Ini best seller Porsinya ada yang biasa, ada yang jubo Dan udah lengkap sama perintilannya Ada serundengnya ini Serundeng kayak kelapa gitu Ini tipe minyak keriting kenyal-kenyal ya Oke, enak kok Hmm, cecek empuk banget Ceceknya nggak pedes Bumbunya kurang berminyak dikit ya Jadi ini agak keliatan agak kering gitu Nah ini yang taliwang ya Ini tuh pake, apa, sapi chocolate gitu Nggak terlalu pedes juga Kuannya enak ngaldu Nah, Inches makan yang original Karena nggak pedes Hmm Nah, kalo si Ong Bujo Pasennya yang rendang Cota ini ya Bak mie yang beda dari yang lain Bak mie sapi Nusantara Cus Pulang-pulang dari Osi Udah langsung kepingin makanan Indonesia Jadi aku cus ke festival kuliner Indonesia By Jangkrik Kuliner yang ada di Emporium Mall Ini ada nasi gudeg koyor Aku minta ya Satu porsi lengkap Koyornya, gengs Hmm, cukup banget ya Kereceknya ya Ini yang sate-sapi kempleng unggaran Wah, maksudnya yang banyak Nah kalo pak kimchi, mintanya duck mee Nah ini paket mie bebek ya Ada bebek, ada basonya, ada telurnya, sama krepek, paksit Oh enak, bebeknya empuk ya Kamu mau mie cipan toh, doyan ini chili oil Mau cip Doyan doh Kopingnya ada telur puyuh, baso, terus ayam cincang, sama ayam merah Ini chili oilnya Hmm, mantep banget Mie chili oil Nggak pedut ternyata Nextnya kita mau jajan otak-otak Nih bumbunya, ini ada dua macem Oh iya Kita coba ya, cari apa lagi yang enak Hmm, apa ini? Bakso Bakso cek Bakso sapi gendut, aku mau ya Iganya segede gini gengs Uuuu Uuk banget loh Ada empal gentong sama tabu Gejrotnya Mang Dharma juga Hmm, ini juga rame banget nih Nasi goreng babat pandawa dari Semarang Nah ini pindang iganyo nyabong gengs Disini ada nasi gelewokas Semarang juga Itu adalah kuliner yang hampir punah di Semarang ya Nih buat kamu, pedas seret Ya ya geng, festivalnya cuma sampai tanggal 28 Juli Jangan lupa di Emporium Mall Gengs, hari ini aku mau makan somtam favoritku Kalian pasti tau Karena aku beberapa kali udah posting ya Dan ini sekarang dia ada offline-nya Gak cuma online lagi Buat yang belum nyobain Ini ada free tester gengs Somtam alias Salatai Disini topping persifutannya tuh lengkap banget Kuahnya pake Pimripi Fish sauce yang diimport dari Thailand Harganya mulai dari Rp34.000-Rp300.000 Nah ini paket mukbang ya Bisa buat 4-5 orang Nah ini ada rajungannya juga gengs Jatuh Daging itu manis banget Ini ada salmonya juga Ini salmonya mentah ya gengs Ada strawberry juga Ini ada udangnya gengs Udangnya mentah juga ya Yang paling best ini Ada pepaya muda Sama pencet Ini ada scallopnya juga nih Warni sih the best ya Dia itu pedasnya mantep Terus ada gurih, asin, manis Oh sepokoknya mantep deh Ada asamnya juga Nah ini ada anggur laut ya Tapi bumbunya beda nih Hmm Kenyis-kenyis gitu ya Favoritku ini Nanas disirap sama bumbunya Aduh mantep banget Hmm Suwager banget Apalagi pake bumbunya Maaf ya Makan ini gak bisa Cantik Harus barbar Cobain ya Somtang by Queen Kitchen Ini the best Somtang Lokasinya itu ada di Old Shanghai Sudayu City Ceker tanpa tulang Hmm Enak enak Pedas mantep di guruk Udah gak gengs Ini ceker itu gue gede Terus gue gendut-gendut gitu loh Bumbunya ini loh Pedas mantep Gurih ada manisnya dikit ya Tapi gak terlalu manis juga Mantep ya Hmm Genyel-genyel Hmm Ini tuh aku belinya dari dapur ida ya Ini lama-lama ya pedas Nah biasanya dapur ida ini aku pesen oseng tanpa mercone Cuma sekarang dia ada ceker tanpa tulang Dan ini tuh ada levelnya ya gengs ya Ada yang agak pedas sama yang pedas Ini yang level pedas Makanya moncrot mulutku Pedas banget Lumayan Satu gua enak Bener Dan ini tuh praktis tinggal dipanasi top Kayak eh ini ceker tanpa tulang paling enak sih Yang pernah tak makan ya Hmm Cobain ceker tanpa tulang dari dapur ida Bisa kirim ke seluruh Indonesia Hahaha Udah lapar nih langsung aja kita makan nasi padang Kalau gak dimekmek gak afdol Jujur ya favoritku tuh gulet tunjak empuk Terus kuah gulenya tuh medok Enak banget dimakan sama nasi sama sayur singkong Terus ditambahin sama rendangnya Dan yang paling penting yang bikin semuanya jadi mantep Ini kerupuk jangetnya Apalagi disiram kuah gulenya Hmm mak krenyes Oh ya terong baladonya juga enak loh Mereka ini pakein cumi asin sama petek Pokoknya makan di pagi sore ini nagih banget tiba-tiba Nasi sewakul abis Lama banah Cik kok bengong Martabak harganya merang banget Gatuh ngga ini Pira sih Rp110 nek Ini martabaknya dari tahun berapa nih Tahun 84 Tahun 84 Nah ini martabaknya kok bisa mahal gitu ya Iya itu tergantung bahannya ya Oh bahannya bagus Ini pake apa wisman Wisman Terus tuwobel gitu mungkin ya Iya Martabak paling mahal yang pernah saya lihat ini Iya Tapi ini ngga ada martabak asin ya Ngga ada Cuman manis top Oh spesial manis Spesial manis Ini dari tantennya dulu Dari om Dari om dulu Emang ini harus nepek warga gitu Dari jaman dulu Sama om ya Nih liat martabaknya se tebel ini Wuh sampe drodos drodos Wuh Sepet Eh tapi enak adonannya Enak banget Wangi ya Terus penggirnya tuh crispy crispy Satu kali gigit naik satu kilo Ini enak banget Ini yang coklat kacang wijen geng Bismillah sih yore Enak tapi aku lebih suka yang keju Kali ini agak manis ya Ini enak banget ya Cobain martabak manis spesial Sinar bulan di Muara Karang 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 Sinar bulan di Muara Karang